What's up basketball fans, balik lagi bersama gue Ruki Padilla dan sekarang kita ada di segmen Next Inline sebelah gue udah ada orang yang banyak banget yang nanyain nih siapa si Derek Michael nih akhirnya ada di video gue sekarang Derek, ke kamer Derek baik, baik sekarang umur berapa nih, kasih tau dulu umur berapa dan tinggi berapa nih umur 16 tahun tingginya 201 ya 200 dan banyak banget yang nanyain gue nih orang Indonesia asli gak nih asli lah tapi sekarang kita ngomongin Derek dulu nih sekarang SMA di PPOP ya Raguna dan main basket dari umur berapa nih dari kelas 4 kelas 4 naik kelas 5 berarti itu tuh 10 tahun lah ya nah itu main basket gara-gara siapa ada keluarga kah yang main basket dari Derek ikutan atau gimana pertama sih dari sekolah terus salah satu saudara ngajak main di klub, pertama klub tuh SM Timur eh IM Timur IM Timur masuk situ bareng saudara latihan-latian layup-layup lah nah baru bisa mulai tekun basket tuh dari situ baru pindah-pindah sih ini umur lu apa nih tiba-tiba jadi panjang gini jadi 2 meternya kapan tumbuhnya tuh? katanya sih kata mama pertemuan yang cepet tuh mulai dari kelas 2 SMP tuh bener-bener cepet tingginya menjulang kelas 3 tuh bener-bener udah kayak katanya ini kok tiba-tiba jadi gini tingginya gitu tapi waktu SMP main kan? berarti udah main basket sama SMP dong? kan tau kalo dulu misalnya posisinya guard kali ya? apa udah langsung big man dulu? dulu sih karena orang liat posisi tinggi pasti langsung big man big man sih langsung tapi ya gak terlalu big man kayak big man yang pose-pose lebih ke shoot sama drive-drive lah tapi sekarang kalo dari 2 meter gini agak aneh gak sih di lapang kok tiba-tiba gue baduin gue tinggi banget gitu pada adaptasi waktu dari pertumbuhan sampe sekarang atau biasa aja? langsung natural aja natural sih natural ya? tapi orang-orang bilang kan kalo itu wih gila lu tinggi banget sekarang yang lain iya sih tapi sekarang kan Darik dipanggil latihan nih waktu itu dapet teleponnya dari siapa tuh? yang dikabarin wah Darik bisa ikut latihan sama tim nasional inget gak? inget pertama tuh dari lagi latihan PPOP lagi latihan sore latihan sore kita lagi rest kebetulan Coach Rifki nerima telepon katanya dari PP ya perbasis nah terus tiba-tiba saya dipanggil maju gitu kayak ke depan Derik sini kamu dipanggil saya dipanggil untuk latihan pelatnas bareng tim nas senior saya kaget dong kaget banget kan kayak gak mungkin kan iya ya pikiran aku sih kayak latihan aja gitu kan emang latihan sih gak yang mikir-mikir lain pasti latihan terus karena penguatan juga disini dapet sih nah waktu pertama kali ini dong kasih tau dong pertama kali latihan bersama tim nas itu perasaannya gak gugup nervous atau udah langsung siap ya mentalnya pertama nervous kan disuruh dateng disuruh dateng tuh jam 8 iya langsung standby tuh jam 7 di langsung disitu di kuningan ya di kuningan nah kebetulan disitu ternyata lagi tes tes fisik kaget dong mental gak siap tes fisik langsung kemarin baru tes sekarang tes lagi waduh udah lah bodo amat terusin aja kerjain aja kuat gak kuat belakangan ternyata lumayan sih tapi kalo masalah kayak strength emang kurang tapi kalo kan kita tau coach cacing nih wah yudah jadi lumayan keras orangnya udah kena omen loh udah pernah kena omen loh coach cacing? gak kena omen sih paling dikasih tau kayak Derrick kamu harusnya kesini atau gerakan kamu salah kaki kamu tuh harus nembak yang bener gitu-gitu sih banyak sih dari coach review juga sebenernya kan diajarin syuting disini dibentuk lagi diajarin lagi biar ngeleket gitu nah ini udah berapa nih udah seminggu kali udah seminggu 2 minggu udah 2 minggu kali lah hampir 3 minggu udah hampir 3 minggu cepet juga ya gak merasa ya nah ini kalo sekarang ini Derrick kira-kira udah belajar apa aja apa aja sih yang Derrick bisa pelajari nih untuk apa ya biar improve lagi permainannya Derrick ke depannya gitu selama latihan di timnas pinter sih pertama tuh harus pinter harus cepet mikirnya harus kayak cepet gitu gak bisa lama-lama lagi karena kebetulan kan karena kebetulan kan biasanya kan saya juga mau coach review kan sering dimarahin karena lama gitu mikirnya kamu harus kesini kesini ya terus keras disitu pemain-pemainnya gila-gila juga sih kalo untuk main pose atau ini jadi coach judging ngajarinnya tuh dapet bola cek basket kalo bisa shoot shoot terus pinter sih mainnya harus pinter nah ini sekarang ada CJ Giles hari ini ke kebagian jaga CJ Giles nih rasanya apa jaga CJ Giles tadi keras gak badannya sempet di pose itu nahannya tuh susah sih emang beda beda pengalaman lah ya tapi beruntung lah biar bisa belajar gimana-gimana cara-cara main pose-nya dia tuh terus hang time dia nge-shootnya juga bagus harus belajar sih dari dia juga tadi kayak ngobrol sama CJ tadi di bawah ring lu liatnya lu bahasa Inggris lancar dong nih? lumayan belajar dari mana nih bahasa Inggris? internet kayaknya internet dari Youtube kali ya iya tapi Derek terakhir nih Derek apa sih cita-citanya jadi di basket ini? cita-citanya sih satu itu pengen bawa nama Indonesia lebih baik lagi kan terus banggain orang tua keluarga keluarga besar bagian nama nama pribadi juga terus bisa bisa berguna lah bagi bagi bangsa dan tanah air oke ini terakhir Derek gua ada hadiah dulu nih dibuka dulu dibuka dulu dibuka dulu dibuka dulu belakangnya moga-moga cukup nih bajunya XL doang nih size-nya nih oke siap-siap dipake ya siap oke Derek thank you ya Derek sukses selalu ya dengan tim Nas juga semoga ntar mimpi-mimpinya sebagai pemain basket terwujud semua guys jangan lupa untuk follow Derek ya di Instagram ikutin terus nih ntar journeynya Derek di basket Indonesia so guys thank you banget udah nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk komen juga sampai jumpa lagi di video berikutnya di Instagram